Intro Hadir semua Nah sebelum kita mulai pelajarannya Doa dulu ya Doanya dah mati aja Doa dimulai Doa selesai Nah sebelum itu Ada yang tau gak Hari ini materi kita Adalah dinamika atmosfer Jadi sebelum itu ada yang tau gak Apa itu dinamika atmosfer Coba bilang Dinamika atmosfer adalah Lapisan-lapisan uap yang mengelilingi bumi Nah betul sekali Dinamika atmosfer itu adalah Lapisan udara atau lapisan uap Yang mengelilingi bumi Dengan ketebalan sekitar Kurang lebih 1000 km Kemudian dinamika atmosfer itu Itu juga memiliki Yang namanya sifat Siapa yang tau? Sifat atmosfer Sifat atmosfer Dan tidak dapat dilihat Dan tidak dapat dilihat kecuali dalam bentuk angin Kemudian Disini Bisa dibaca Ada yang namanya lapisan atmosfer Ada berapa? Satu Dua Diga Empat Lima Enam Nah yang pertama ada lapisan troposfer Dan ketebalan sekitar 0-12 km Disini Gejala awan Angin Hujan Terus apa lagi? Panas Berada di lapisan troposfer Kemudian ada yang namanya lapisan stratosfer Berada di ketebalan sekitar 12-50 km Pada lapisan ini ada pula yang namanya ozon Gunanya apa? Untuk melindungi bumi dari ultraviolet yang terlalu berlebihan Kemudian ada yang namanya mesosfer Pada lapisan ini ketebalannya sekitar 60-80 km Nah pada lapisan inilah nanti bumi akan dilindungi dari yang namanya batu meteor Pada lapisan ini termosfer suhu udara berada di minus 40 derajat celcius Sampai minus 5 derajat celcius Dimana artinya pada lapisan ini suhu udara itu sangat dingin Dan sebagian molekel udara akan diionisasi pada lapisan ini Kemudian ini kebalikannya Ionosfer Pada lapisan ini suhu udara berada di 0-70 derajat celcius Dimana artinya pada lapisan ini suhu udaranya itu sangat panas Dan atau udara akan diionisasi pada lapisan ini Dan terakhir lapisan apa? Exosfer Ini adalah lapisan terluar dari atmosfer yang ada di bumi Nantinya meteor mulai berinteraksi dengan lapisan atmosfer yang ada di bumi Kemudian ada manfaat atmosfer Siapa yang tahu manfaat atmosfer? Silahkan ini Melindungi bumi dan radiasi matahari B melindungi bumi dan jatuhnya benda-benda karang Angkasa C menyebabkan suhu bumi tidak terlalu tinggi pada siang hari Dan tidak terlalu rendah pada malam hari Nah inilah manfaatnya Yang pertama melindungi bumi dari panas sinar matahari yang terlalu berdian Kemudian melindungi bumi dari jatuhnya benda angkasa Seperti batu meteor ya kan Kemudian yang terakhir ada menyebabkan suhu bumi tidak terlalu panas di siang hari Dan tidak terlalu dingin di malam hari Sampai sini paham? Paham Karena jam pelajaran sudah berakhir Pembelajaran dinamika atmosfer akan dilanjutkan minggu depan Sudah paham kan semuanya? Paham Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh